Intro Halo viewers, halo semuanya, balik lagi di channel F-Production Di video kali ini gue pengen bikin konten lagi Dimana di video kali ini tuh gue gak bikin konten Mobile Legends Tapi disini gue pengen bikin konten tutorial Karena udah lama banget gue gak bikin konten tutorial di channel ini Jadi di video kali ini gue pengen ngasih tau kepada kalian Gimana sih caranya ngerubah background, background foto Yang tadinya itu entah apapun itu, entah itu tembok Atau apapun itu backgroundnya jadi warna guys ya Jadi kurang lebih tutorial ini tuh buat kalian yang pengen Kayak ngelamar atau ngedaftar sesuatu Itu kan biasanya diperlukan foto ya guys ya Diperlukan foto yang backgroundnya merah atau biru Itu biasanya tergantung tahun kelahiran kalau Indonesia Tapi kalau di luar negeri gue gak tau Jadi di video kali ini gue pengen ngasih tau caranya Dan tentu saja di video kali ini tuh gue gak pake aplikasi apapun Buat ngedit fotonya Jadi disini gue bakalan menggunakan situs yang bernama RemoveBG atau Remove Background ya guys ya Dan tentu saja ini situs yang gratis Gak berbayar sama sekali Dan tentu saja kualitas gambar yang dihasilkan dari situs ini Itu juga bagus ya guys ya So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke materi videonya cuy Oke guys langkah yang pertama yang harus kalian lakukan itu disini pertama Kalian harus buka dulu Google Chrome ya Tentu saja karena kita itu bakalan main di situs ya guys ya Bukan di aplikasi Jadi kalian buka dulu Google Chrome atau browser yang lain Tapi disini saya pake Google Chrome aja ya guys ya Biar lebih kompleks aja biar lebih enak aja gitu dilihat oke Jadi langsung aja yang pertama disini kalian langsung ketik aja RemoveBG ya guys ya RemoveBG atau Remove Background Nah nanti ini bakalan keluar yang paling atas ya guys ya Dan tentu saja di video kali ini gue bakalan ngubah tampilannya itu menjadi situs desktop Biar lebih enak dilihat aja gitu ya guys ya Oke lanjut kalian klik aja RemoveBGnya atau Remove Background ini Kalau tampilannya kurang enakin kalian bisa masuk ke situs desktop Caranya kalian tinggal klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas Google Chrome ini Dan kalian tinggal scroll ke bawah Disini tinggal kalian centang aja ya guys ya yang situs desktopnya Dan kalau udah tampilannya bakalan berubah Oke lanjut aja ya guys ya Disini gue bakalan langsung ngasih tau aja caranya gimana buat ngerubah background suatu foto Dari yang entah itu tembok atau apapun itu backgroundnya menjadi warna ya guys ya Merah ataupun biru buat di Indonesia ini oke Oke guys jadi lanjut aja disini gue langsung pencet aja yang Upload Image ya guys ya Kalian klik aja yang Upload Image Dan disini kalian tinggal pilih aja gambar yang pengen kalian ubah backgroundnya Atau pengen kalian edit Disini gue pake foto dari seorang kreator di unsplash ya guys ya Di situs unsplash kalian bisa dapetin banyak foto banget disitu ya guys ya Kalian bisa dapetin banyak foto yang kualitasnya HD di situs unsplash gitu ya guys ya Oke Kalau udah tinggal kalian klik selesai dan kalian tinggal tungguin aja Oke guys jadi kalau misalnya foto kalian udah selesai diproses sama situs ini Itu nanti bakalan hasilnya kayak gini ya guys ya Bakalan ada foto kalian dengan background yang transparan Kalian bisa download foto ini kalau misalnya kalian pengen yang versi transparannya ini Atau kalian bisa edit Kayak kalian bisa tambahin foto lain Atau kalian bisa taruh warna Karena di video kali ini itu temanya warna Jadi disini langsung aja kita masuk ke fitur edit ya guys ya Jadi disini kalian langsung masuk aja ke fitur edit Dan tampilannya itu bakalan kayak gini Kalian tinggal langsung masuk aja ke menu color Dan disini kalian tinggal pilih warna yang pengen kalian gunakan Contoh lah disini saya pengen pake warna merah Disini langsung aja gue masuk ke warna merah ini Disini tinggal kalian tap-tap aja ya guys ya disini Kalau misalnya di komputer itu lebih gampang sih guys ya Kalian bisa nge-slide pake kursor yang kalian punya Tapi karena disini kita gak punya kursor Gak pake mouse gitu ya guys ya maksudnya ya Jadi kalian tap-tap aja lah disini lah Kalian sesuaiin aja warna yang pengen kalian pake Contoh lah disini karena saya pengen warna merah yang Agak sedikit gelap gitu Jadi disini saya sesuaiin aja ya guys ya Di sebelah sini oke Setelah itu kalian bisa klik oke Atau kalau misalnya kalian punya kode-kode warna Itu kalian bisa cari ya guys ya Kode-kode warna itu di color picker Di google ada ya guys ya Kalian tinggal cari aja Dan kalian bisa copy paste di kolom kode yang di bawah sini ya guys ya Kalau udah tinggal kalian klik oke aja Disini warnanya itu kayak gini ya guys ya Ya gak mirip-mirip banget sih Ya sama warna yang diperluin buat Kayak surat-surat gitu Tapi gak apa-apa ya guys ya Karena disini kita pengen berbeda aja oke Kalau misalnya udah kalian tinggal klik download Yang ada di bawah sini itu Kalian tinggal klik download ya guys ya Kalian klik download Dan otomatis foto kalian udah ke download ya guys ya Kalau misalnya kalian kurang yakin foto kalian itu Udah ke download apa belum Itu kalian bisa cek aja ya guys ya Di google chrome ini Cara ngeceknya gampang Disini saya close-closein dulu ya guys ya Disini gue tutup-tutupin dulu Dan caranya itu kalian tinggal slide ke atas aja Disini kalian tinggal klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas Dan kalian tinggal klik yang bagian download ini ya guys ya Nah disini ada fotonya Beberapa foto yang udah saya coba download ya guys ya Dari google chrome ini Dan kalian bisa lihat disitu ada foto-foto Yang baru aja kita download ya guys ya Dari situs remove background ini Oke guys mungkin cukup segini dulu aja buat video kali ini Maaf banget kalau misalnya ada ya kayak gue ngomongnya kurang jelas Atau apapun itu ya guys ya Soalnya gue baru mendingan nih Baru bikin konten lagi hari ini oke Setelah sekian lama gak bikin konten Jadi cukup segini dulu aja Mungkin buat video kali ini Buat kalian yang ada saran atau pertanyaan Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah video ini Like kalau kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya See ya Sub indo by broth3rmax